Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur ke hadirat Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan iman Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-99 100, 101 dan 102 dari surah Al-Ma'idah iaitu beberapa ayat yang menerangkan tentang tentang perkara yang buruk dan perkara yang baik sebenarnya perkara yang buruk adalah perkara yang telah jelas keburukannya keburukannya iaitu dapat kita ketahui melalui pengharaman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada satu pun yang Allah haramkan kecuali yang diharamkan itu adalah adalah buruk kemudian tentang perkara yang baik perkara yang baik adalah perkara yang kita ketahui baiknya iaitu melalui 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 perintah Allah untuk mendapatkannya untuk mengambilnya yang baik itu dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun perkara yang dihalalkan oleh Allah melainkan perkara yang halal itu adalah yang yang baik jadi samakah yang buruk dengan yang baik tidak tidak sama yang buruk dengan yang baik yang buruk yang diharamkan oleh Allah yang baik yang dihalalkan oleh Allah telah disampaikan semuanya oleh Rasulullah s.a.w hukum haram dan halal itu diterima oleh Rasulullah karena yang berhak menetapkan halal dan haram adalah adalah Allah Allah telah menurunkannya kepada Rasulullah melalui wahyu-wahyu kemudian Rasulullah menyampaikannya karena memang tugas Rasulullah adalah menyampaikan Rasulullah menerima wahyu kemudian menyampaikannya dan kita adalah pihak yang menerima wahyu yang disampaikan oleh oleh Rasulullah s.a.w jadi Rasulullah menerima wahyu dari Allah kemudian kita kemudian kita menerimanya tugas Rasul adalah menyampaikan apa yang diterima itu yang disampaikan tinggal lagi kita ini kita ini yang mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah apakah kita ini akan mengikuti apa yang terkandung dalam wahyu tersebut umpamanya yang haram diharamkan dan yang halal dihalalkan apabila memang ya berarti kita betul-betul beriman dan membuktikan keimanan kita kepada Allah orang yang seperti itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah s.w.t tugas Rasul adalah menyampaikan yang memberikan hidayah kepada manusia yang mendengar wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah yang memberikan hidayah adalah adalah Allah s.w.t orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah mereka beriman maka apabila mereka mendengarkan wahyu-wahyu dari Rasulullah berupa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t umpamanya tentang hukum haram maka mereka mengharamkan hukum halal maka mereka mereka menghalalkan dan beda antara haram dengan halal sangat jelas sekali sangat terang sekali yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas tinggal lagi manusia di dalam menerima hukum tersebut ada manusia yang menerima hukum tersebut dengan sukarela dengan lapang dada maka mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan keimanan mereka berhasil dalam ujian iman tapi ada orang yang terpaksa dalam menerima hukum tersebut terpaksa di luar di luar itu patuh iaitu apa yang Allah atau Rasulullah perintahkan mereka tak amti tapi dalam hati itu mereka terpaksa nah tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam hati Allah maha mengetahuinya dalam ayat yang akan kita pelajari ini Allah mengingatkan bahawasanya Allah maha mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan maksudnya Allah akan membalas apabila memang beriman dengan sukacita dengan sukarela maka Allah berikan balasan kebaikan tapi kalau terpaksa bermakna tidak membuktikan keimanan maka akan menanggung akibatnya karena gagal dalam ujian iman maka sia-sialah hidup ketika di dunia bermakna tidak menjalankan kewajiban seperti mana yang dikehendaki oleh Allah maka tanggunglah akibatnya iaitu adab dan siksaan dari Allah maka orang-orang yang beriman akan memelihara diri mereka dari azab dan siksa Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung ini disebutkan dalam ayat yang ke seratus kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan juga dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti iaitu hukum di dalam atau adab di dalam menuntut ilmu pada masa Rasulullah dahulu yang menyampaikan ilmu itu adalah Rasulullah maka melalui ayat 101 dan 102 diterangkan bahawasanya apabila Rasulullah sebagai penyampai ilmu ilmu itu berupa wahyu baik itu adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Allah melarang para sahabat dahulu dan juga pelajaran bagi kita sekarang iaitu untuk tidak banyak bertanya kepada yang menyampaikan ilmu untuk tidak banyak bertanya boleh bertanya boleh tetapi jangan banyak bertanya apalagi pertanyaan-pertanyaan itu adalah berkaitan dengan perkara yang remeh perkara yang tidak bermakna tidak ada manfaatnya atau perkara yang memang tersembunyi yang disembunyikan oleh Allah tidak diberitahukan secara terang atau jelas seperti umpamanya tentang ayat-ayat mutasyabihat ayat-ayat yang memang tidak akan mungkin dapat difahami oleh akal yang yang terbatas nah sebaiknya adalah menahan diri dari dari banyak bertanya apabila pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat andaikan memang mau bertanya juga maka tanyakanlah sesuatu yang bermanfaat seperti apa pembahasannya nanti insyaAllah kita akan menyampaikannya secara secara panjang lebar kemudian Allah memberikan pelajaran bahawa saja ada kaum terdahulu karena banyaknya bertanya rupanya bertanya itu bukan untuk mencari kebenaran bukan untuk ingin mendapatkan pengetahuan tetapi ingin lari ingin lari dari kebenaran itu sendiri maka Allah mengingatkan ada kaum terdahulu mereka bertanya kepada Nabi mereka tetapi setelah itu mereka kafir setelah diberi jawaban mereka mengkufuri atau menolak kebenaran seperti apa pula ini nanti insyaAllah kita akan bahaskan dalam dalam tafsir ini jadi apabila kita ingin berikan judul pada pengajian kita dalam kesempatan ini adalah tugas Rasulullah adalah menyampaikan apabila tugas Rasulullah menyampaikan maka apabila kita sebagai yang menerima apa yang disampaikan Rasulullah terima apa yang disampaikan Rasulullah terima dengarkan jangan membantah dan jangan bertanya untuk mengingkari atau untuk menolak apalagi ada keinginan untuk tidak mau mengikuti itu adalah adab apabila kita sedang menonton ilmu inilah dia empat ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini apa kaitannya dengan ayat sebelum ini kaitan dengan ayat sebelum ini jelas sekali bahawasanya ayat sebelum ini telah menerangkan tentang hukum-hukum ada yang Allah halalkan yang Allah halalkan yang baik ada yang Allah haramkan yang Allah haramkan adalah yang buruk seperti umpamanya adalah meminum minuman keras berjudi dan lain sebagainya nah tidaklah sama yang baik yang Allah halalkan dengan yang dengan yang buruk dan hukum itu sudah diturunkan oleh Allah dan Rasulullah telah menyampaikannya maka kita menerimanya dengan sukarela jangan banyak-banyak bertanya lagi untuk menghindar dari menjalankan hukum-hukum tersebut inilah dia sebagai mukaddimah untuk pembahasan kita pada kali ini dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk iaitu berupa bimbingan dari ayat-ayat yang kita pelajari sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan tepat dengan benar sehingga hidup kita sekali di dunia ini adalah hidup yang berarti hidup yang berharga hidup yang bermakna meskipun sebentar tetapi insyaallah akan berkualitas tinggi dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa kita kepada yang lebih baik sehingga kita akan mendapatkan rezanya sehingga kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ma'ala ma'alal rasuli illal balaz wallahu ya'lamu ma tubuduna wa ma taktumun kull la yastawil khabithu wa ta'yibu walau a'jabaka kathratul khabith fattakullaha ya'ulil albabi la'allakum tuflihun ya'ayuhallathina amanu la tas'alu an asyia'a in tubudalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzal al-Qur'an tubudalakum hina yunazzal al-Qur'an tubudalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin Allah berfirman ma'alal rasuli tidaklah ke atas rasul illa kecuali al-balag menyampaikan wallahu ya'lamu dan Allah mengetahui ma'tubudun apa yang kamu lahirkan wa ma'tak tumun dan apa yang kamu sembunyikan kul katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini la yastawi tidaklah sama al-khabis yang buruk wa'tayyibu dengan yang baik walau meskipun a'jabaka mengkagumkanmu atau menarik hatimu kasratul khabis banyaknya perkara yang buruk itu fattaqullah maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam atau wahai orang yang berakal la'allakum mudah-mudahan kamu tuflehun beruntung ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman la tas'alu janganlah kamu bertanya an asya tentang perkara-perkara intu bedalakum jika diterangkan kepadamu perkara yang kamu tanyakan itu tasukkum akan mendatangkan keburukan bagimu dan jika kamu bertanya tentangnya tentang perkara-perkara yang kamu tanyakan itu ketika yunazzalul quran ketika diturunkan al quran iaitu ketika wahyu-wahyu masih lagi diturunkan kepada rasulullah karena wahyu al quran diturunkan kepada rasulullah selama 23 tahun lamanya tu bedalakum niscaya akan diterangkan kepadamu hukum apa yang kamu tanyakan itu afallah Allah memaafkan anha tentangnya iaitu tentang perbuatan-perbuatanmu yang bertanya sebelum ini summa kemudian kemudian asbahu menjadilah kaum tersebut setelah mereka bertanya kepada nabi mereka nabi mereka menjawabnya maka menjadilah mereka biha disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu kafirin orang-orang yang kafir nah ini terjemahan harfiah sekarang kita terjemahkan dari awal ayat secara langsung sambil sambil berusaha untuk mendapatkan kesimpulan ayat setelah ini kita berikan tafsir ringkas sebelum kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci Allah berfirman tidaklah ke atas Rasul kecuali menyampaikan dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada manusia kepada orang-orang beriman tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu mengkagumkanmu atau menarik hatimu maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan wahai orang-orang beriman jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat jika Allah terangkan kepadamu miscaya akan menyusahkanmu dan jika kamu bertanya tentangnya ketika Al-Quran diturunkan miscaya Al-Quran akan menjelaskannya kepadamu Allah telah memaafkan tentang berbuatan bertanya perkara yang tidak bermanfaat sebelum ini dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun sesungguhnya kaum yang datang sebelum kamu telah bertanya kepada nabi-nabi mereka tentang perkara-perkara yang tidak penting kemudian mereka menjadi kafir disebabkan karena pertanyaan mereka itu ini adalah empat ayat yang akan kita pelajari tentang tugas Rasul menyampaikan kewajiban Rasul menyampaikan kewajiban kita menerima apa yang disampaikan Rasul terima jangan banyak tanya apabila kita sudah menerima hukum dengan jelas yang ini halal jelas halalnya yang ini haram jelas haramnya maka jangan bertanya lagi ini mengapa diharamkan ini mengapa diharamkan tujuannya adalah untuk mengelak dari hukum-hukum tersebut mengelak untuk tidak melaksanakannya maka ia adalah perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala semestinya dengan keimanan yang ada pada kita kita tanpa bertanya lagi tanpa mencari-cari alasan lagi adalah apabila Allah tetapkan halal halalkan itu adalah yang baik bagi kita apabila Allah tetapkan haram maka tetapkan haram karena itu adalah yang buruk bagi kita sehingga kita menjauhinya maka kita pun mendapatkan kebaikan inilah dia ringkasan dari apa yang akan kita pelajari selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat ayat yang ke-99 ma'alal rasul illal balal tidaklah kewajiban ke atas rasul itu kecuali adalah menyampaikan apa yang telah diterima dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah diterima oleh rasulullah dari sisi Allah wahyu iaitu berupa Al-Quran Al-Quran ataupun juga wahyu berupa hadis-hadis yang juga adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sudah mengataui perbedaan Al-Quran dengan dengan hadis meskipun kita sebut Al-Quran hadis tetapi kedua-duanya adalah juga wahyu dari sisi Allah karena tidak ada satu pun yang disabdakan oleh baginda melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan tidaklah yang disabdakan oleh baginda melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan bukan datang dari diri rasulullah sendiri tidak ia adalah wahyu yang yang diterima Al-Quran wahyu lafaznya dari Allah maknanya pun juga dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala lafaz dan maknanya dari Allah ada pun hadis adalah makna dari Allah lafaznya dari Rasulullah s.a.w. maka hadis itu adalah sebagai yang menjelaskan lagi menerangkan lagi apa yang mungkin tidak difahami dengan baik oleh manusia melalui melalui air-air Al-Quran yang mereka dengar yang mereka terima maka hadis Rasulullah sebagai yang menjelaskannya tugas Rasulullah adalah menyampaikan bermakna tidak ada satu pun yang datang dari diri Rasulullah s.a.w. dan memang Rasul diangkat menjadi Rasul Rasul itu maknanya utusan Rasul diangkat menjadi Rasul adalah sebagai utusan dari sisi Allah karena definisi Rasul adalah manusia biasa tetapi dipilih oleh Allah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu nah setelah wahyu itu diberikan disampaikan kepada Rasul melalui perantahan Malaikat Jibril Rasul tersebut diberi tugas iaitu menyampaikannya kepada menyampaikannya kepada manusia jadi tugas Rasul itu menyampaikan kepada manusia kemudian satu lagi definisi Rasul di penghujung sekali adalah dijaga oleh Allah dari kesalahan jadi Rasul itu tidak melakukan kesalahan dijaga dari melakukan kesalahan kalau pun ada melakukan kesalahan itu pun diterangkan yang benarnya seperti apa karena tujuan bersalahnya Rasul itu adalah sebagai pelajaran bagi umat jadi posisi Rasul atau keberadaan Rasul itu adalah sebagai menyampaikan menyampaikan kebenaran Wallahu Ya'lamu dan Allah Maha mengetahui Matubudun apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan biasanya manusia melahirkan sesuatu melahirkan dari mana melahirkan dari dalam hati karena manusia itu melakukan sesuatu dengan arahan dengan perintah dari hati apa yang terdetik di hati keluar dari mulut apa yang terdetik di hati maka ditunjukkan oleh perbuatan anggota tubuh itu adalah yang dilahirkan apa yang disembunyikan yang disembunyikan kata tak keluar perbuatan juga tak dilakukan tetapi ia ada disembunyikan dalam hati yang di dalam hati itu keimanan di dalam hati Allah mengetahui kekufuran di dalam hati Allah mengetahui keikhlasan di dalam hati Allah mengetahui keterpaksaan di dalam hati pun Allah juga mengetahui apa makna Allah mengetahui Allah mengetahui maknanya Allah akan membalas itu maknanya karena apabila disebut Allah mengetahui apa yang kamu lakukan baik yang kamu lahirkan ataupun yang kamu sembunyikan maka Allah akan membalas Karena hidup kita di dunia ini adalah untuk dibalas di hari akhirat nanti Buat baik, balasannya baik Buat buruk, balasannya pun juga buruk Buat baik, kenikmatan berupa balasannya Buat buruk, siksaan berupa balasannya Maka meskipun ada yang berusaha untuk menyembunyikan-menyembunyikannya Siapa biasanya yang menyembunyikan keburukan ini? Orang-orang menafik Orang-orang menafik itu di luar menunjukkan kebaikan Salat juga seperti orang-orang beriman, salat berpuasa juga Mengeluarkan zakat dan pergi haji juga Tetapi di dalam hati mereka memendam kekufuran Allah akan membalas perbuatan mereka itu Apa kaitan pangkal ayat dengan ujung ayat? Pangkal ayat, kewajiban Rasul hanya menyampaikan Ujung ayat, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan Baik yang kamu lahirkan ataupun yang kamu sembunyikan Maknanya, apa? Apa sikap kamu, wahai manusia Terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul kami itu Apa sikapmu? Sikapmu menerimanya, kami akan balas Sikapmu menolaknya, kami pun juga akan membalas Kamu menolaknya dengan terang-terangan, kami balas Kamu menolaknya dengan sembunyi-sembunyi pun Kami membalasnya Kerana kami maha mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang tersembunyi bagi kami Seakan-akan demikianlah pesan Dari sisi Allah SWT melalui Melalui ayat ini Wah ini lebih hebat dari CCTV Lebih hebat dari CCTV Manusia kan pada hari ini Direkam perbuatannya itu oleh CCTV Tetapi CCTV itu tak mampu untuk Mengetahui apa yang terpendam dalam hati manusia Yang ditangkapnya hanyalah Hanyalah perbuatan badan manusia saja Kemana dia berjalan Dari mana datangnya Kemana dia pergi Apa yang dia buat Tetapi apa yang disimpan dalam hati CCTV tak mampu menangkapnya Allah mampu meliputi seluruh perkara Baik itu yang dilahirkan oleh manusia Ataupun yang disimpan di dalam hati oleh manusia Ini ayat yang ke-99 Apabila demikian Maka sudah menerima hukum-hukum Yang telah disampaikan oleh Rasul Sudah Yang halal sudah diterangkan Yang haram sudah diterangkan Maka Terimalah Yang halal-halalkan Yang haram Haramkan Ini Kaitannya dengan ayat hukum-hukum yang telah kita terangkan Sebelum ini Ayat berikutnya Setelah jelas yang halal Yang haram Yang haram adalah yang buruk Yang halal adalah yang baik Kul Katakanlah wahai Muhammad Perkataan berikut ini Kepada manusia La yastawi Tidak sama Al-Khabib Yang buruk Dengan yang baik Tak sama Antara yang buruk dengan yang baik Yang buruk Umpamanya Yang haram Itu adalah yang buruk Yang baik Yang baik adalah yang halal Tapi bisa dipanjangkan lagi ini tafsirannya Yang buruk Umpamanya adalah dusta Perkataan dusta Yang baik adalah jujur Perkataan jujur Bisa dipanjangkan lagi Yang buruk Umpamanya perbuatan yang merusak Yang baik adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat Dipanjangkan lagi boleh Nah ini enaknya tafsir ini Mau dipanjangkan sepanjang apa boleh Tapi dengan syarat Dengan pengetahuan yang benar Kalau kita buat kepada akidah Yang buruk Yang buruk adalah kemusyrikan Ajaran sesat Itu adalah yang buruk Yang baik Yang baik adalah Adalah keimanan Tawheed Mengesahkan Allah SWT Sama yang buruk dengan yang baik Tidak sama Allah menerahkan Tidak sama Yang buruk Dengan yang baik Yang buruk adalah yang akhirnya Akan membawa kepada kesusahan dan kesengsaran Yang baik Akhirnya adalah yang akan membawa kepada Kepada kebaikan dan keselamatan Pilih mana Semua sudah jelas Artinya Jalan ke syurga nampak Jalan ke neraka pun Nampak Mau tempuh jalan ke mana Dan Kita yang menentukannya pada hari ini Siapa yang memiliki iman dan dia ikuti Kehendak imannya Ia akan tempuh jalan ke syurga Siapa yang memiliki hawa nafsu Dan dia punya kehendak Dan mengikuti kehendak-kehendak hawa nafsunya Maka dia akan tempuh jalan ke Ke neraka Pada hari ini Jumlah manusia 6 miliar banyaknya di muka bumi ini Mana yang paling banyak menempuh Menempuh jalan ke syurga Atau menempuh jalan ke neraka Mana yang paling banyak dipilih oleh manusia Mencari rezeki yang halal-halal Atau mencari rezeki yang haram-haram juga Lihat Perhubungan Perhubungan yang halal Dengan isteri umpamanya Yang halal Tetapi ada juga tidak Yang melakukan perhubungan yang haram Oh banyak juga rupanya Dan seterusnya dan seterusnya Katakanlah wahai Muhammad Ini petunjuk Ini bimbingan Untuk kebaikan dan keselamatan manusia itu sendiri Tidak sama Yang buruk itu Dengan yang baik Begitu sayangnya Allah kepada manusia Manusia itu sendiri yang tidak menyayangi Diri mereka Kalau kita memilih yang baik Kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri Tak ada yang bertambah di sisi Allah Allah itu maha kaya, maha sempurna Maha terpuji, maha mulia Tak ada kaitan dengan apa yang dibuat oleh Oleh makhluknya Sebenarnya Kebaikan kembali kepada Diri kita sendiri Tapi ramai Yang memilih yang buruk itu Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan Jangan pilih yang buruk itu Wahai orang-orang beriman Kalau memang kamu adalah orang-orang yang beriman Buktikan keimananmu kepada aku Dengan tidak memilih yang buruk Walau a'jabaka kathratul khabif Meskipun yang buruk itu jumlahnya banyak Karena banyaknya itu mengkagumkanmu Jangan Berdagang Dapat untung 1 juta Umpamanya Korupsi Dapat 1 miliar Pilih 1 juta atau 1 miliar Mengapa terdiam tak ada yang menjawab Walau a'jabaka kathratul khabif Meskipun yang buruk itu banyak Dan menarik hatimu Mengkagumkanmu Jangan Jangan ambil Yang buruk itu Apa lagi yang lain Silahkanlah contoh yang lain Itu dari sisi harta benda Umpamanya Dengan kedudukan sekarang Ini kuasa Dengan kedudukan sekarang Allah Kedudukan biasa-biasa saja Paling-paling gaji pokok saja yang dapat Gaji pokok itu berapalah Tetapi ada jabatan yang lebih tinggi Insentifnya banyak Ada bonus Ada fasilitas Dan lain sebagainya Tempatnya tempat basah Tapi untuk dapat tempat basah tersebut Mesti membayar sekian puluh juta Pilih yang mana Pilih yang sekarang kering Atau pilih yang basah itu Tapi haram Meskipun banyaknya yang buruk itu Mengkagumkanmu Menarik hatimu Tapi siapa yang pada hari ini Mampu bertahan seperti ini Hanya orang yang beriman kepada Allah Yang membuktikan keimanannya Kepada Allah yang mampu bertahan Tapi orang yang tenggelam Untuk mengikuti kehendak hawa nafsunya Ia akan hanyut Dan kita saksikanlah Seperti sekarang ini Banyak sekali Padahal latar belakangnya Berpendidikan agama Dahulu Di pondok pesantren Bahkan pulang Dari Negeri timur tengah Belajar agama khusus Tapi tak nampak lagi Halal dan haram Padahal tidak sama Yang haram itu Dengan yang halal Allah sebut Haram dulu Baru halal Al-Khabis Karena tumpuannya Pada kata yang buruk itu Pada kata yang haram itu Tak sama yang haram itu Dengan yang halal Meskipun yang haram itu Mengkagumkanmu Tapi banyak pada hari ini Malah Mengejar yang haram itu Dengan mengatakan Yang haram dia susah mencari Apalagi yang Halal Ini cara berfikir Yang sudah terbalik Ini cara berfikir Orang-orang kafir Yang tidak beriman Kepada Allah Yang hanya memikiran Hidup di dunia ini saja Hidup di dunia ini Sementara Sekejap Itu pun kalau berakhir Tanpa Tanpa ditangkap Kalau berakhir dengan ditangkap Su'ul khatimah Penutup yang buruk Jatuh hina Di depan manusia Yang sebelumnya juga Telah jatuh hina Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tidak akan mungkin selamat Meskipun selamat Di dunia ini Dan tidak akan mungkin selamat Di akhirat nanti Ini petunjuk dari Al-Quran Petunjuk siapa lagi Yang akan kita akuti Kalau bukan petunjuk Al-Quran Karena petunjuk Al-Quran ini Menunjuk kita kepada yang Menunjuk kita kepada yang lebih baik Inna hadal Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran ini Yahdi lillatihia akwam Menunjuki kepada yang lebih baik Maka Kita lihat Ini dia Sebenarnya Kunci keselamatan Kunci kebaikan Kunci kebahagiaan Kunci kebahagiaan Petunjuk ini Tidak diperhatikan Maka jadilah Seperti yang kita saksikan Sekarang Fattakullah Maka bertakwalah Kepada Allah Ini ujung ayat Makna bertakwa Dari kata Waqayaki Wiqayah Maknanya Pemeliharaan Wiqayah Pemeliharaan Jadikanlah Perbuatan Yang bisa Memelihara dirimu Dari Dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala Azab Allah Menanti Bagi yang Bagi yang Mengambil yang haram-haram Bagi yang Melakukan Kemaksiatan Dan Pelanggaran Siksa Allah Menanti Maka pelihara dirimu Dari Siksa Allah Fattakullah Maka bertakwalah Kepada Allah Ya ulil albab Wahai orang-orang Yang berakal Mengapa Allah Panggil orang-orang Yang berakal Sebab hanya Orang berakal Yang mau Menerima Seruan Allah Ini Orang yang Tak berakal Dia tak akan Peduli dengan Seruan Allah Ini Apa sebab Sebab dunia Sudah menyilaukan Matanya Terlalu banyak Harga Satu miliar Itu Terlalu Menyenangkan Kekuasaan Yang tinggi Itu Dulu Bawa mobil Sendiri Kalau sudah punya Kekuasaan Ada Sopir Sendiri Dibukakan Pintu Ditutupkan Pintu Allah Mau atau tidak Seperti itu Siapa yang Tak mau Tak perlu Susah-susah Sekarang Fasilitas itu Diberikan Mulai dari Rumah Kenderaan Sampai Di Tempat Bekerja Sampai Nanti Kepada Apanya Ujung Minggunya Tamasyanya Semua Disiapkan Disediakan Siapa yang Tak suka Tetapi Itulah Ujian Dari Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Yang berhasil Dalam Ujian Kesusahan Hidup Dan Banyak Yang gagal Dalam Ujian Kesenangan Hidup Apalagi Kesenangan Yang berkaitan Dengan Perkara-perkara Yang Perkara-perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hanya Ulil albab Siapa Ulil albab Hanya Orang-orang Berakal Yang Akan Mengambil Perhatian Akan Memperhatikan Petunjuk Yang Allah Sampaikan Albab Ini dari Kata Lubun Lubun Ini Isi Yang Paling Dalam Albab Iaitu Yang Menggunakan Akal Yang Paling Dalam Tidak Berfikir Di Permukaan Sapi Sampai Ke Inti Tahu Betul Hakikat Dari Dari Setiap Perbuatan Yang Dilakukan Ini Adalah Ulil albab Ulil albab Dia akan Berfikir Seribu Kali Dalam Melakukan Setiap Apa Yang Akan Ia Lakukan Ini Halal Atau Haram Ini Akan Membawa Kepada Kehinaan Atau Kepada Kemuliaan Ini Akan Membawa Badan Saya Ke syurga Atau Kenraka Diperhatikan Dengan Teliti La'allakum Tuflihun Mudah-mudahan Kamu Mendapat Keberuntungan Bertakwa Pelihara Diri Dari Murka Allah Pastikan Yang halal-halalkan Yang haram-haramkan Gunakan Akal fikiran Wahai Ulil albab Miscaya Kamu Akan Beruntung Janji Dari Allah La'allakum Mudah-mudahan Kamu Kalau Allah Menyebut Mudah-mudahan Tak sama Dengan Kita Menyebut Mudah-mudahan Kalau Kita Menyebut Mudah-mudahan Boleh Jadi Ya Boleh jadi Tidak Tapi Kalau Allah Menyebut Mudah-mudahan Maknanya Pasti Pasti Kamu Akan Mendapat Keberuntungan Tinggal Lagi Sekarang Kalau Allah Telah Memastikan Dapat Keberuntungan Yakin Atau Tidak Yakin Tidak Dengan Mempati Sediri Pada Yang Halal-halal Saja Akan Beruntung Bukan InsyaAllah Lagi Pasti Karena Allah Menetapkannya Sebagai Satu Janjinya Dan janji Allah Pasti Akan Ditunaikan Maka Tidak Akan Merugi Orang Yang Membatasi Diri Pada Yang Halal-halal Saja Pada Yang Baik-baik Saja Pada Perbuatan-perbuatan Yang Benar Dan Terpuji Tidak Akan Merugi Bahkan Mereka Ini Yang Yang Akan Beruntung Tapi Cara Berfikir Seperti Ini Telah Dirubah Yang Merubahnya Adalah Adalah Fahaman Atau Aliran Kebendaan Materialisme Semua Diukur Dengan Materialisme Dengan Kebendaan Kononnya Yang mulia Itu adalah Yang banyak Hartanya Kononnya Yang mulia Itu yang Berkuasa Akhirnya Maka Akan Mengejar Harta Benda Sebanyak Banyaknya Karena Kononnya Itulah Yang Membuat Kepada Kemuliaan Tidak Yang Membuat Kepada Kemuliaan Adalah Adalah Setiap Perbuatan Hidup Itu Benar Atau Tidak Ketika Mencari Harta Mencari Harta Itu Dengan Benar Atau Tidak Meskipun Dapatnya Sedikit Tetapi Melakukan Perbuatan Yang Benar Dalam Mencari Harta Itulah Yang Boleh Tapi Berat Untuk Berpegang Dengan Pemahaman Yang Seperti Ini Pada Pada Masa Sekarang Dilihat Dilihat Dulu Dengan Apa Kita Datang Dengan Honda Datang Allah Dengan Mobil Kita Datang Meskipun Rental Dia pun Tak Tahu Mobil Rental Oh Ini Orangnya Maka Layanan Punya Berbeza Maka Anak-anak Muda Sekarang Pandai Juga Untuk Menarik Hati Calon Mertuanya Dia rental Mobil Dua Tiga Hari Padahal Bukan Bukan Mobil Dia Kalaupun Mobil Dia Mobil Orang Tuanya Allah Allahu Akbbar Wahai Orang-orang Beriman Allah Panggil Semua Manusia Allah Panggil Tidak Orang-orang Beriman Saja Yang Memiliki Keimanan Apa Sebab Ada Kewajiban Yang Akan Disampaikan Setelah Itu Yaitu Berupa Larangan Untuk Tidak Melakukannya Apa Larangan Jangan Kamu Bertanya Tentang Perkara-perkara Perkara-perkara Apa yang Dilarang Untuk Ditanyakan Kalau dahulu Yang menyampaikan Ilmu adalah Rasulullah Bertanya Kepada Yang menyampaikan Ilmu Kepada Rasulullah Pertanya Apa Pertanyaannya Adalah Yang remeh-remeh Yang tidak Bermanfaat Itu yang Dilarang Kalau Bertanya Yang bermanfaat Banyak Dalam Hadis-hadis Nabi Dalam Ayat Al-Quran Pun juga Banyak Contohnya Tetapi Sebab Turun Ayat Ini Adalah Pempama Yang diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Juga Disebutkan Dalam Di dalam Riwayat Imam Muslim Bahawasanya Ada seseorang Lelaki Itu bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah Bapak Saya Kemudian Rasulullah Menjawab Bapak Kamu Adalah Sifulan Man Abi Siapa Bapakku Ya Rasulullah Rasulullah Menjawab Bapakmu Adalah Sifulan Ini apa Gunanya Bertanya Seperti Boleh Jadi Rasulullah Kalau menjawab Jujur Dan Rasulullah Menjawab Dengan Wahyu Andai Yang bertanya Bukan Bapaknya Yang Sekarang Macam Mana Maka Rasulullah Akan Menjawab Seperti Apa Adanya Akan Menyusahkan Dia Karena Rupanya Bapaknya Itu Bukan Bukan Bapaknya Rupanya Jadi Perkara Yang Seperti Ini Tak Perlulah Ditanyakan Siapa Bapak Saya Di mana Rumah Saya Berapa Besar Rumah Saya Seperti Yang Ustaz Ketahui Tak Perlu Perkara Yang Remeh-remeh Seperti Dan Jangan Kamu Bertanya Tentang Tentang Perkara Yang Tidak Penting Ada Lagi Sebab Turun Yang Kedua Iaitu Seperti Yang Dirayatkan Bahawasanya Ketika Ayat turun Walillahi Alannasi Hijjul Bayti Man Istata Ilayhi Sabila Dan Bagi Allah Ke atas Manusia Ada Satu Kewajiban Yang Mesti Dijalankan Iaitu Berhaji Ke Baitullah Bagi Bagi Yang Mampu Diterangkan Kewajiban Haji Kemudian Ada diantara Sahabat itu Yang Bertanya Kepada Rasulullah Afi Kulli Amin Ya Rasulullah Apakah Kewajiban Haji Itu Setiap Tahun Rasulullah Diam Mestinya Kalau Rasulullah Diam Jangan Bertanya Lagi Tapi Si lelaki Ini Bertanya Lagi Afi Kulli Am Apakah Setiap Tahun Ya Rasulullah Maka Rasulullah Menjawab La Tidak Sekarang Baru Rasulullah Menjawab Kemudian Ada tambahan Rasulullah La Ajab Tuna La Wajab Kalaulah Saya Jawab Ya Niscaya Akan Wajiblah Setiap Tahun Akan Menjadi Susah Atau Tidak Menjadi Susah Jadi Kalau Allah Tak Menjelaskan Tentang Kewajiban Itu Setiap Tahun Jangan Tanya Apa Sebab Ayat Al-Quran Itu Telah Telah Sempurna Diturunkan Alay Allah Tunggu Saja Terima Saja Apa Yang Disampaikan Rasulullah Terima Karena Tugas Rasulullah Adalah Menyampaikan Jangan Campuri Lagi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Turun Ayat Ini Sebagai Pelajaran Bahawasanya Jangan Bertanya Sesuatu Yang Tidak Penting Bukan Tak Boleh Bertanya Boleh Bertanya Silahkan Nanti Diterangkan Pula Tentang Tentang Silahkan Bertanya Wa Intas Al-Nu Anha Dan Jika Kamu Bertanya Tentangnya Hina Yunazzalul Quran Ketika Al-Quran Itu Diturunkan Tum Dalakum Akan Diterangkan Kepadamu Jadi Kalau Bertanya Ketika Proses Al-Quran Itu Diturunkan Maka Al-Quran Itu Nanti Akan Memberikan Akan Memberikan Jawaban Artinya Apa Ketika Ayat-ayat Al-Quran Diturunkan Kemudian Bertanya Tentang Yang Tidak Difahami Dari Al-Quran Itu Maka Nanti Al-Quran Akan Memberikan Penjelasan Atau Rasulullah Akan Memberikan Penjelasan Umpamanya Kita Jumpa Dalam Ayat Al-Quran Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Minuman Keras Dan Juga Tentang Judi Maka Turun Jawaban Dari Dari Sisi Allah Tentang Perkara Itu Boleh Silahkan Tapi Perkara Yang Remeh Yang Tidak Ada Nilainya Yang Berkaitan Dengan Keduniaan Maka Tidak Perlu Ditanyakan Umpamanya Lagi Pernah Satu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Mengapa Ini Sebab Dari Sesuatu Hukum Kalau Berkaitan Dengan Hukum Apalagi Hukum Ibadat Hukum Ibadat Ini kan Taukifi Mesti Kita Terima Apa Adanya Dan Jangan Bertanya Tanya Umpamanya Ada yang Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mengapa Kalau kita Tinggalkan Puasa Ramadhan Kita Menggantinya Ini Bagi Wanita Sementara Apabila Kita Meninggalkan Salat Kita Tak Menggantinya Bukankah Salat Itu Ibadat Puasa Itu Ibadat Mengapa Kita Meninggalkan Puasa Kita Ganti Kita Kaba Kemudian Kita Tinggalkan Salat Kita Tak Ganti Apa Jawaban Rasul Kalau Sudah Demikian Terima Jalah Jangan Bertanya Lagi Karena Memang Seperti Itu Ditetapkan Untuk Apa Menanya Mengapa Salat Subuh Dua Rakaat Mengapa Salat Zuhur Empat Rakaat Tak Perlu Ditanyakan Terima Sajalah Dua Dua Empat Empat Mengapa Berpuasa Di Bulan Ramadhan Mengapa Tidak Di Bulan Muharram Tak Perlu Bertanya Sesuatu Yang Yang Perlu Saja Yang Bermanfaat Jangan Kamu Bertanya Tentang Perkara Perkara Maksud Perkara 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 Atau Hal Hal Yang Tidak Bermanfaat Jika Dijelaskan Kepadamu Tasuk Hukum Akan Menyusahkan Kamu Akan Menyusahkan Kamu Apa Contohnya Yang Bisa Menyusahkan Seperti Tadi Yaitu Bertanya Tentang Apakah Setiap Tahun Kewajiban Haji Kalau Dijawab Iya Akan Jadi Susah Setiap Tahun Pergi Haji Seumur Hidup Sekali Seumur Hidup Susah Apalagi Apalagi Setiap Tahun Karena Ibadah Haji Itu Berat Apalagi Jauh Dari Dari Negeri Kita Ini Memerlukan Biaya Yang Biaya Yang Besar Maka Lebih Susah Ada Tidak Kaum Terdahulu Yang Banyak Bertanya Kemudian Menjadi Susah Apa Yang Dia Tanyakan Itu Ada Bani Israel Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menyembeli Seekor Lembu Betina Seekor Sapi Betina Mestinya Mana-mana Sapi Betina Kalau Mereka Sambelih Selesai Sudah Tapi Mereka Bertanya Sapi Betina Yang Macam Mana Umurnya Yang Tua Atau Yang Muda Diberi Jawaban Tidak Tua Tidak Muda Bertambah 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 Sedikit Kemudian Sapi Betina Yang Bagaimana Apakah Yang Dipakai Bekerja Atau Yang Tak Dipakai Bekerja Maka Dijawab Yang Tidak Dipakai Bekerja Membajak Sawah Membawa Barang Lebih Sedikit Tanya Lagi Apa Warnanya Maka Diberi Jawaban Warnanya Kuning Ke Emas Emasan Wah Bertambah Susah Yang Hitam Tak Bisa Yang Kuning Tak Bisa Yang Kuning Ke Emas Emasan Akhirnya Dikatakan Sapi Yang Seperti Itu Lembu Betina Yang Seperti Itu Hanya Satu Saja Yang Ada Pada Masa Itu Tak Ada Duanya Iaitu Yang Dimiliki Seorang Anak Yatim Ini Sudah Kita Terangkan Dalam Kisah Lembu Betina Sapi Betina Dalam Surah Al-Baqarah Akhirnya Menjadi Susah Mereka Tak Ada Pilihan Lain Kecuali Kecuali Mendapatkan Lembu Betina Itu Tetapi Ketika Si Anak Yatim Ini Membuat Lembu Betina Itu Pulang Ke Rumah Ditawari Oleh Bani Israel Supaya Menjualnya Tapi Si Anak Yatim Tidak Saya Tak Akan Jual Sebab Ini Bukan Milik Saya Ini Milik Ibu Saya Di Rumah Saya Tanya Dulu Ibu Saya Kalau Ibu Saya Mau Jual Saya Akan Jual Tapi Kalau Tidak Saya Tak Akan Jual Bertambah Susah Hati Bani Israel Bagaimana Kalau Dia Tak Mau Jual Nanti Jadi Berat Sebab Apa Sebab Lembu Itu Hanya Seekor Itu Saja Maka Ayat Ini Menerangkan Intu Benalakum Tasukum Kalau Dijelaskan Kepada Kamu Akan Akan Menyusahkan Maka Tahan 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 Tetapi Sekarang Ayat Sudah Berhenti Turun Sudah Sempurna Hadis Nabi Sudah Sempurna Nah Sekarang Ini Kalau Mau Bertanya Silahkan Bertanya Sebanyak Banyak Tetapi Mesti Yang Ditanyakan Itu Adalah Yang Penting Penting Saja Yang Pokok Pokok Saja Dan Jangan Bertanya Dengan Tujuan Kepentingan Duniawi Umpamanya Untuk Menunjukkan Ilmu Yang Ada Pada Kita Ini Ustaz Ini Bisa Jawab Atau Tidak Itu Tak Baik Bertanya Seperti Atau Untuk Melaga Lagakan Ustaz Ustaz Ini Saya Tanya Ini Jawabannya Ustaz Ini Apa Jawabannya Kira-kira Atau Tujuannya Adalah Untuk Mendatangkan Fitnah Di Antara Manusia Di Dilarang Dan Bisa Membawa Kepada Kepada Keburukan Ini Hal Tanya Kepada Orang Yang Orang Yang Berilmu Boleh Bertanya Boleh Fas'al Bihi Khabira Bertanya Kepada Orang Yang Yang Mengetahui Dan Sebaik-baik Pertanyaan Itu Adalah Setengah Dari Ilmu Pertanyaan Yang Bagus Adalah Setengah Dari Ilmu Tinggal Lagi Setengah Jawabannya Dapat Ilmu Yang Sempurna Bahkan Dikatakan Pertanyaan Yang Bagus Itu Akan Menghilangkan Kebodohan Jadi Pada Hari Ini Silahkan Banyak Pertanyaan Tetapi Mestilah Memilih-milih Pertanyaan Dahulu Ketika Kami Belajar Ada Seorang Guru Dia Hanya Akan Menjawab Yang Penting-penting Namanya Sheikh Ismail Al-Azawi Beliau Pengajar Tetap Di Mesin Al-Azhar Beliau Mengajarkan Kitab Sahih Imam Al-Bukhari Nanti Beliau Buka Tanya-jawab Ketika Tanya-jawab Dibuka Ada Yang Bertanya Kalau Beliau Tak Berminat Beliau Tinggalkan Saja Tak Akan Jawab Pertanyaan Yang Lain Ada Lagi Yang Bertanya Beliau Tak Mau Jawab Pertanyaan Yang Lain Sampai Akhir Satu pun Tak Ada Yang Dijawab Apa Sebab Yang Ditanyakan Itu Yang Tak Penting Sementara Waktu Itu Sangat Berharga Itu Boleh Juga Seperti Itu Nanti Kita Akan Coba Sekali Sekali Tujuan Tujuan Supaya Supaya Setiap Kita Berfikir Untuk Bertanya Pastikan Yang Penting Saja Yang Ditanyakan Dan Jika Kamu Bertanya Tentangnya Tentang Perkara Perkara Artinya Perkara Perkara Yang Memang Sepatutnya Ditanyakan Ketika Al-Quran Itu Diturunkan Al-Quran Itu Nanti Akan Memberikan Penjelasannya Selesai Sudah Apa Yang Ditanyakan Itu Allah Memaafkan Tentang Perbuatanmu Yang Bertanya Yang Tidak Sepatutnya Yaitu Bertanya Perkara Yang Yang Remeh Yang Kecil Yang Tidak Bermanfaat Yang Bersifat Keduniaan Semata Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Dengan Agama Dengan Kehidupan Beragama Allah Maafkan Yang Telah Lalu Itu Kerana Ayat Ini Turun Sebagai Hukum Yang Baru Bimbingan Bimbingan Yang Baru Saja Mereka Mereka Dapatkan Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyantun Pengampun Mengampuni Dosa Disebabkan Karena Kesalahan Yang Telah Dilakukan Penyantun Tidak Akan Menyiksa Meskipun Sudah Berdosa Allah Hapuskan Dosa Kemudian Allah Tidak Akan Siksa Allah Menyantuni Hambanya Ayat Berikutnya Ayat 102 Ayat Terakhir Ini Pelajaran Yang Kita Dapatkan Dari Kaum Yang Terdahulu Sesungguhnya Kaum Terdahulu Telah Bertanya Kepada Nabi Mereka Umpamanya Dahulu Siapa Yang Bertanya Kepada Nabi Mereka Umpamanya Pada Kaum Nabi Salih Bertanya Tentang Unta Unta Betina Mereka Bertanya Tentang Unta Betina Kemudian Dijawab oleh Nabi Salih Itu adalah Unta Betina Allah Subhanahu Wa Ta'ala Milik Allah Jangan Sekali Kali Jangan Sekali Kali Mengganggunya Biarkan Unta Betina Itu Makan Sesuka Hatinya Tetapi Mereka Pula Menyembelih Unta Betina Itu Mereka Kafir Karena Mereka Coba Melanggar Dengan Bersengaja Padahal Tidak Boleh Untuk Untuk Mengganggu Unta Betina Mereka Bertanya Kemudian Mereka Dapat Jawabannya Jawabannya Adalah Mesti Dijaga Mesti Dipihara Mereka Pula Menyembelih Ada Juga Cerita Tentang Hidangan Dari Langit Mereka Bertanya Kepada Rasul Mereka Supaya Diturunkan Hidangan Dari Langit Nanti Sebentar Lagi Kita Akan Jumpa Ceritanya Al-Ma'idah Turunkan Mereka Minta Supaya Diturunkan Hidangan Dari Langit Turun Hidangan Dari Langit Semestinya Apabila Telah Turun Hidangan Dari Langit Beriman Tapi Mereka Kafir Mereka Meminta Kepada Nabi Mereka Tetapi Setelah Nabi Mereka Memberikan Jawaban Kemudian Mereka Kemudian Mereka Kafir Jangan Seperti itu Jangan Seperti kaum Yang Terdahulu Itu Sumbah Kemudian Kata Kemudian Menerangkan Bahawasanya Ada Rentang Masa Dari Dari Pertanyaan Mereka Kepada Nabi Mereka Dengan Dengan Sikap Mereka Yang Berikutnya Setelah Mendengarkan Jawaban Dari Nabi Mereka Kemudian Asbahu Biha Menjadilah Mereka Disebabkan Karena Pertanyaan Mereka Itu Kafirin Orang-orang Yang Kafir Berarti Kita dapat Pelajaran Dari ayat Ini Iaitu Tentang Adab Di dalam Menuntut Ilmu Di antaranya Adalah Jangan Banyak Bertanya Silahkan Bertanya Tapi Tanyalah Yang penting-penting Saja Yang pokok-pokok Saja Mudah-mudahan Dengan Apa-apa Yang kita Belajari Ini Kita mendapatkan Ketunjuk Dan Bimbingan Dari firman-firman Allah yang Suci dan Mulia Ini Mudah-mudahan Akan membawa Kepada Kesucian Hati Kita Dan Kepada Kedudukan Kita Yang Mulia Di Hadapan Manusia Dan Di Mata Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu La ilaha Anta Wastau Firuka Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!